Gereja Stella Maris terletak di Gunung Karmel, kota Haifa, Israel, merupakan pusat Ordo Karmel yang dibentuk di Tanah Suci sekitar abad 12. Orang Suci Karmelit utama adalah Nabi Elia. Gereja dibuka pada tahun 1836, tiga tahun kemudian Paus Gregorius XVI menganugerahkan Basilika Kecil di tempat kudus itu, dikenal sebagai Gereja Stella Maris yang menghadap ke arah Laut Mediterania. Sebuah rumah cahaya atau lighthouse didirikan untuk menandai tepi Karmel ke kapal-kapal di Teluk Haifa, memberi nama daerah tersebut Stella Maris atau Bintang Laut. Stella Maris juga merupakan gelar Santa Prawan Maria. Bahasa Latinnya artinya Bintang Samudera atau Star of the Sea. Kubahnya didekorasi dengan lukisan dari perjanjian lama dan perjanjian baru, seperti Elia naik ke surga, Daud memetik harpa, Yesaya, keluarga kudus, dan keempat penginjil. Altal gereja berdiri di atas sebuah gua kecil yang ada hubungannya dengan Nabi Elia. Gua Elia muncul dalam kitab perjanjian lama, tempat Elia berlindung dari pengejaran karena telah membunuh 450 Nabi Baal dengan pedang, ada di 1 Raja-Raja bab 19 ayat 1 dan 8C. Dan Nabi Elia naik ke puncak Karmel ada di 1 Raja-Raja bab 18 ayat 42. Altar di atas gua didominasi oleh patung Bunda Maria menggendong Yesus di pangkuannya, Our Lady of Mount Karmel. Karena dalam tradisi dipercaya, di dalam gua itu pernah dijadikan tempat tinggal sementara, keluarga kudus Nasaret, setelah kembali dari Mesir. Di gua ini, menurut tradisi kita dapat mendoakan anak-anak kita. Mungkin dari kisah perjanjian baru atau perjanjian lama, yang menceritakan juga Nabi Elisa pernah tinggal di situ, didatangi oleh perempuan Sunen, supaya Elisa membangkitkan putranya. Di 2 Raja-Raja bab 4 ayat 25 sampai 27. Banyak orang percaya bahwa berbagai gangguan syaraf dapat disempuhkan dengan berdoa beberapa hari di dalam gua tersebut. Juga ada kapel Sain Simonstock, Karmelit Inggris, yang hidup sebagai rahib di pertengahan abad ke-13. Santo Simon mendapatkan penglihatan Bunda Maria menyerahkan skapulir. Sejak itu, skapulir menjadi salah satu ciri khas Ordo Karmel bagi mereka yang memakainya menjadi tanda keselamatan perlindungan saat bahaya. Kapulir melambangkan pakaian Bunda Maria dengan memakainya, kita menempatkan diri di bawah mantel Bunda Maria. Kapulir melambangkan pakaian Bunda Maria. Panggal 21 untuk mencoba gereja Sanah Maris di tempatnya Pihelia. Menghindari dari pengejaran seperti yang membunuh 400 Nabi Baal hari Khamis. Hari Jumat, panggal 21 Juni. Tempat berdoa untuk kita mendoakan anak-anak juga. Terima kasih sudah menyaksikan gereja Stella Maris di Mount Carmel Terima kasih sudah menyaksikan keindahan taman di kota ketiga terbesar di Israel Bahai Garden atau Taman Bahai di Haifa dan Aquadab di Kaisaria Kaisaria disebut di kisah para rasul sebanyak 15 kali, pasti menarik untuk dibahas God bless you Terima kasih sudah menonton!